Anda masih bersama saya Dinda Rizkyan Ade, seputar Bandung Raya Malam. Pemerintah penataan pasar Sandang Sumedang kembali dilakukan. Sempat terjadi anubulut antara pedagang dan petugas Satpo PP karena para pedagang ingin pembongkaran dilakukan esok hari. Namun petugas bersikeras dan mengklaim bahwa telah ada pemberitahuan sebelumnya dan tetap harus dilakukan pembongkaran sesuai waktu yang telah ditentukan. Pasar Sandang Kabupaten Sumedang, Jawa Barat setelah melakukan revitalisasi, petugas Satuan Polisi Pemong Peraja kembali melakukan penataan lingkungan pasar. Pasalnya masih banyak warga pasar yang ada di sekitar pasar Sandang tersebut. Pembongkaran dilakukan oleh petugas sempat mendapatkan protes dari warga pasar. Warga pasar ingin pembongkaran dilakukan esok hari oleh mereka. Sementara itu Satpo PP telah memberikan peringatan untuk memindahkan lapak pedagang. Akan tetapi bangunan masih berdiri sehingga sempat suasana memanas antara petugas dan warga pasar. Warga pasar untuk melakukan pembongkaran oleh sendiri dan sementara akan menempati tempat yang telah disediakan oleh pemerintah di depan Stadion Ahmad Yani yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari pasar Sandang. Seperti yang diungkapkan Ketua Himpunan Warga Pasar, Asep Rahmat, pihaknya akan bergeser terlebih dahulu dan mengikuti aturan yang ada. Dan jika hal tersebut melenceng, mereka akan melakukan tindakan langsung. Ini rencana kita geser dulu ke arah, apa namanya itu? Tampung Mas, digeser dulu ke sana. Untuk apa namanya sudah, supaya tidak mengeluarkan Asep akses ke dalam. Seperti itu. Dan tadi sudah disaksikan bersama bahwa ada statement daripada Kasep bahwa akan memanusiakan pedagang. Sementara itu, Kasat Pol PP, Asep Sudrajat mengungkapkan, ini bukanlah pembongkaran akan tetapi penataan kembali pasar Sandang yang kini telah selesai dilakukan revitalisasi. Sehingga pedagang kaki lima yang ada di sekitar pasar, terlebih dahulu dipindahkan dan nantinya akan dikembalikan di dalam pasar Sandang tersebut. Penertiban bangunan pasar ditunda dan menunggu para pedagang membongkar kios mereka masing-masing esok hari. Mereka berjanji akan melakukan pembongkaran sendiri. Diki Darusman, Bandung TV